Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tergantung niatnya Kamu niatnya sekedar untuk mengingat kembali Dipaca sejarah-sejarah perihal kehidupanan semua Agar bisa dikauhkan untuk kehidupan Agar bisa dikauhkan untuk kehidupan Ataupun demikian pun manutkan Al-Joh Parkey itu tidak terlalu Dan itu hanya sekedar peringatan Tapi ketika peringatan itu dianggap sebagai satu ibadah Ini yang tidak ada dalilnya Peringatan dianggap sebagai satu ibadah Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang berkedah Tentang peringatan maulid tersebut Saya mengutip ada kurangnya tiga hadis Yang pertama Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku Dia akan masuk sorga Coba Padahal hadis yang dimaksud adalah Dan siapa yang menghidupkan sunnahmu Berarti dia mencintai aku Dan siapa yang mencintai aku Akan bersama-sama aku Di dalam sorga Itu yang pada hari Hadis palsu yang kedua Siapa yang membesarkan hari kelahiranku Aku akan memberikan nusrapaat pada hari kiamat Nabi akan memberikan nusrapaat Yang adakan nusrapaat itu Maka ini lagi-lagi adalah hadis palsu Dan yang paling jauh Berdoa hadis lagi Mereka untuk kira-kira Nabi maulidi Pakai punang Alpako jamur Minas Abi Misa pilihlah Para siapa Yang mengimpakkan Di jalan Masya Allah Sama dengan Amas Sebesar gunung Kadang-kadang itu Melabila Geram-geraman Amas Gunung Berapa terliunan itu Amas Tergaya gunung Ini memang Ciri-ciri hadis palsu itu Mudah Pahalanya luar biasa Itu salah satu Nabi sudah mengajak Pujaan semua Yang menyebabkan Yang menyebabkan Alayamun Amida Alayatabawah Dia ada tempat dan nanti duduk di tempat di neraka Hadis siluet Imam Mu'ari dari Abdullah bin Umar Bermuhammadiyah Ibn Tuh pada dasarnya Kita sedang berjuang meninggikan agama Allah Jadi kalau kita kiaskan dengan ayat ini Ayat 95 dari surah Nisa Siapa yang tidak mempunyai komitmen untuk berjuang Itu berbeda dengan orang yang mempunyai komitmen untuk berjuang Dengan jiwanya hal lain Dan Allah akan meninggikan derajatnya lebih tinggi Dan akan memberikan fakta Allah'ul-Husnah Akan diberikan kebaikan Dengan apa? Dengan surga Allah'u subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!